Oke, perlu tidak bilang Masa telah menindas ini korbannya Coba lihat, hak mereka telah dirampas oleh negara Ya, hari ini putusannya Ini mereka pura-pura sedih apa? Sedih beneran sih guys Kok kayak gak ada air-air mata yang satu Merokok aja, cuaks Oke guys, mulai lagi di channel FKR Project Nah, kali ini kita bakal nge-reaction video Yang dimana In the arcans Ya, kalian tahulah si gondrong Atau si brewok Yang dulu pernah main binomo Nah, sekarang Ini akhirnya Lama banget ya persidangannya Baru disidang Dengan keputusan uangnya akan kembali atau tidak Ternyata tidak Nah, gimana ekspresi si brewok Jadi kan si brewok ini ya Yang selalu menge-up video Kayaknya konten creator tentang binomo deh Yang kasus-kasus binomo Dia kayaknya konten creator gitu deh Karena muncul di FVP gue Mereka pasti terkenalnya karena itu ya Protes, 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 protes Tanda terima kasih Thank you guys Langsung aja kita mulai sekarang Oke teman-teman Nah ini dia videonya Ini udah ditonton sekitar 1,1 juta orang Nah di 1,1 ini Kita bakal ngeliat videonya Langsung kita mulai Oke Ini dari Kompas TV Ya Korban Binomo Mengungkapkan Kecewaan mereka Atas ponis terdakwa Indra Kens Di area Nah ya Ya Binomo orangnya mereka-mereka lah Kenapa mereka-mereka Karena mereka yang tertipu Banyak banget duitnya teman-teman Lo depo sadar lo Rungkat sadar lo nyalahin orang WD aja diem-diem aja Jangan jadi penjudi kalau gak merugi Eh rungkat Daftar pelawak aja Ya jadi mereka ini Intinya sih Ya depo yang paling banyak Sampai ratusan juta Ya salah mereka sih Udah tau Kayak gitu masih diterusin Oke kita dengerin ya Oke kita dengerin ya Dari Kompas TV Pendapat mereka Cinta langit dan bumi Inilah seruan kami Sama-sama Mahal bumi Maru-maru Ya Allah Tuhan Padahal ini Ya Allah Kami korban Cinta langit dan bumi Inilah seruan kami Sama-sama Kita langit dan bumi Ya Allah Dengerin seruan kami Kalian main judi Kayak gini aja Baru kalian tobet Oke Sebenernya Gue ngomong kayak gini Karena Gue juga pemain pinomo Pemain ya Pemain Bukan pengguna aktif Tapi pemain Dan Ya Kalah Trik-triknya tuh Hoak guys Karena ya Orang buat software Atau apiklasi Gak mau namanya rugi ya Pasti maunya untung Kita dimenangin di awal Ya menang sih Emang menggoda kan Kalau bisa menang Sekitar 50% ya Tapi yaudah gitu Orang kesalahan gue juga Kalau gue sih kayak gitu sih Ya mereka juga salah sih Mereka percaya Dengan omongan mentor-mentor Yang sudah Kayak Indra Kels Mereka percaya Kita bisa Kali dua Kalau kita kalah Kita kali dua Kali dua Aduh kata gue Ini gak akan ada Habisnya sih Kalau kali dua Iya kalau gue menang Kalau gue kalah Dari kali dua Sampai Beratusan juta Nah mereka gak berpikir Disitu sih logianya Ya mereka penjudi sih Intinya gue bilang penjudi Oke Kalau itu pendapat gue Kita lihat Pendapat Netizen Vonisnya BTW Saatnya Indra Kels Di sitap pemerintah Kalau gak salah Iya bener Ini dia nih Nah nanti gue kasih tau ya Berita yang ini Oke Bener Kata Pain Oke Ini menyambungkan Dengan Naruto ya Seseorang tidak akan Pernah merasa Perasaan yang sama Jika mereka belum Mengalaminya Oke Iya Bener sih Bener sih Bener sih Iya gue udah Ngerasain Yang sama sih Karena Gue tau mereka Berjuang kayak gini Karena duitnya Ya kalau balik Ya Seenggaknya Balik 50% aja Itu udah banyak banget Duit mereka Ratusan juta coy Lo bisa beli mobil ya Iya kan Iya kan Apalagi buka usaha Ini kayaknya yang Mungkin duitnya Banyak sih Kehilangan Tapi ya tetep salah Mereka ikut main Dengan sadar ya Bumi be like Emang gue nyuruh Lo main trading Watchworks Para bedah Oke Oke ini akun ya Tapi gue gak mau bahas akunnya dulu Tapi disini ada Ini Yang Mengkomentari Tentang Kenapa Orang Si Brewok Atau Maruf Nazara Ini Teriak-teriak wahai bumi Nah ini dia Kita dengerin ya Dapatnya Indraken Difonis 10 tahun penjara Teman-teman Tapi Yang membuat Miris juga adalah Korban dari Trading binomo Indraken Tidak mendapatkan Uangnya kembali Jadi semua Aset yang disita Dari Indraken Disita negara Lo kok bisa Oke Gue ceritain ya Jadi Berdasarkan Fonis Ya kan Tuntutannya 15 tahun Fonis 10 tahun itu wajar lah Ya Pasti nanti dia minta banding lagi Tapi kenapa yang menyebabkan Indraken Itu fonisnya bisa 10 tahun penjara Karena ada pasal TPPU Yaitu tindak pidana pencucian uang Artinya apa Ketika hasil kejahatan itu dipindah-pindahkan Itu ada TPPU Ya Pencucian uang Itu yang memberatkan Indraken Tapi ada satu pasal yang membuat Korban Tidak bisa mendapatkan Uangnya kembali Jadi tidak bisa mendapatkan ganti Ruki Yaitu adalah munculnya Pasal 303 Artinya Tindakan binomo itu Dianggap perjudian Dan korban adalah korban judi Maka Pelaku perjudian Semua aset Gua suka sih statementnya Gua capek sih dengerin dia Ya Yaudah lah Gua suka statementnya Kalau emang Semua tindakan itu Perjudian Ya bener Emang judi sih Gua awalnya bukan Emang judi Gara-gara Emang Trading ya Karena iklannya dimana-mana Video tradingnya dimana-mana Muncul di beranda Youtube gua Terus akhirnya gua main ke Trading Mereka bilang Ini bukan judi Ini bukan judi Ini trading ya Kalau judi itu pertaruhan Setelah gua pikir-pikir Apa beda Gua ngaruh uang Terus gua taruhan Ini bakal naik Apa turun Dalam waktu 1 menit Bahkan 30 detik ya Iya Itu dulu karena Gua Alam awam sih Jadi gua gak ngerti judi Siapa yang misi ini Dulu pernah main binomo guys Comment di bawah ya Gua pemain juga ya Hilang Disita negara Inilah yang bikin Omaru CS Pada Nangis Seperti ini Ya gua wajar lah Gimana dengan nangis Ini adalah sesuai Dengan dugaan awal saya 9 bulan yang lalu Ketika saya ngusut Kasus binomo Coba cek di Youtube ya Youtube ini ya kan Fixed judi Cuman memang Waktu itu ketika BAP Kemudian P21 Unsur perjudian itu 303 dihilangkan Kenapa? Karena mungkin korban Ingin uangnya kembali Karena kalau ada 303 Uangnya gak kembali Nah ini yang dialami Sama Indrakens Nah Jadi mereka melapor Itu gak pake Unsur 03 Biar Tidak termasuk Kategori Penjudian Kalau itu kategori Penjudian Intinya Uang mereka gak akan Bisa balik Oh pinter juga Ya masalahnya Uang mereka Itu yang hilang gak dikit sih Banyak guys Bahkan Indrakensnya Sampai bisa beli mobil Hanya afiliator ya Afiliator yang bisa Dapet 50% Kalau anda Diput 300 juta Siap-siap lah Afiliator dapat Sekitar Katanya 70 Kalau gak 50 guys Kalau gak salah 70 ya Iya Gue beringat 70% Wow Mana ada Aplikasi merugi ya Wow Sebanyak itu Berarti kalau 300 juta Mungkin afiliatornya bisa sekitar Dapat 200 jutaan Sekali Bahkan lebih ya dikit ya Gue gak males Gue harus berpikir Jadi bagi aja 2 Kita gak tau Apa yang akan dialamin Sama Doni Salamanan Apakah dia masuk Di TPPU Keliatannya sih enggak Tapi kurang lebih Kalau Doni Salamanan Kena konis berapa Coba deh Diskusi di komen Gue baru inget Doni Salaman ya Sebenernya Masih sama aja sih Doni Salaman Oke jadi gue mau Sedikit ungkap sedikit ya Karena gue dulu Pemain dari Binomo Pemain dari Olimpred Gue Dimentorin Sama Alan Suryajana Ya menarik ya Jadi Doni Salaman itu Adalah Mentornya dari Alan Suryajana Kalau kalian lihat Zaman dulu Dia main Olimpred Nah Dimentornya sama Alan Suryajana Ya dia sempet Terkena kasus sih Penipuan ya Banyak ya Gue diceritain sama Ya Alan Suryajana Tentang Doni Salamanan Kita ngebahas sedikit ya Nge-flashback gitu Doni Salamanan Sebenernya dia emang baik Ya di depan layar Tetapi Kata Alan Suryajana Ya Dia banyak melakukan penipuan juga Tapi ya Alan Suryajana Juga tetep sih Dibilang pemain afiliator juga Ya siapa yang gak mau Dapet potongan loh Orang top up Dapet 50% Sampai 70% kan Wow Cuaks banget Duitnya banyak Gak jauh juga sama Indra Hens Oke Kita nonton yang kedua Nah ini dia akunnya dari Mara Apa ini lah Maruf Nazara Itu Ovisial Kerjasama silahkan Dkm Ke IG saya Anjay Oke kita lihat ya Ini video terbarunya Ini Video terbarunya Penguasa telah merampas Hak-hak orang kecil Hati pengadilan Telah dibutakan Dengan uang Kayak gini aja Baru bilang Hakecil Gue juga Kena sih guys Gue juga kena jutaan Jutaan ya Gak murah gitu Jutaan Gue juga kena di Binomo Cuman Ya udah Karena kesalahan gue Ya tapi mereka kan Uangnya emang banyak sih Ya udahlah Sudah balas tonton Kita lihat pendapat mereka ya Ini mereka pura-pura sedih apa sedih Beneran sih guys Kok kayak gak ada Air air mata Yang satu Merokok aja Air air kes itu Buang dirampas negara Inilah ketidakadilan Coba lihat Pak Presiden Jokowi Lihatlah rakyatmu Yang telah ditik Presiden Jokowi Lagi ngurusin G20 guys Jadi dia sibuk Tidak mau melihat ini ya Anda bermain judi Anda yang Eh udahlah Udah lah Sabar Sabar Udah oleh penguasa-penguasa Di negeri ini Ya Ini adalah orang-orang kecil Menjadi korban sekarang Asaga Eh ada cewek guys Sampai tidur dia Pasti ini uangnya banyak sih Ya kalau uang Masih jutaan ya Gak masalah sih Kalau udah puluhan Ratusan ya baru sih Kayak mereka sih Mereka juga salah sih gitu Main sampai besar-besar gitu Percaya Dengan omongan orang gitu Kita gak boleh 100% percaya guys Harus kita cari dulu ya Pengetahuan itu penting Kami minta Keadilan Harus ditegakkan Ya kami minta Para marajagupu Harus diperisah Ya Ini ada apa ini Tidak sesuai dengan Tuntutan Ya seperti itu Nah inilah Korbannya sekarang Oh Tuntutannya yang dia masuk itu ya Mereka gak mau nuntut Di Tentang pasal penjudian Tapi pas Hakim bilang Di pengadilan itu Masuk kategori Penjudian Penjudian Jadi uangnya gak akan bisa kembali ya Karena penjudian yang dilakukan Gak sadar ya Yang jadi pertanyaan Kenapa beda Apa nih Putusannya dengan fakaris Itu aja Kasusnya sama Masalahnya sama Itu yang jadi pertanyaan Ada apa dengan Hakim Raja Gugum Sehingga memutus Aset yang disita itu Diambil negara Waduh Ini stress 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 Eh Dia malah ketawa Berusak Berusak Menanjir Penguasa telah mendidak Oh udah abis Ini videonya udah ngulang lagi Temen-temen Matahari para penguasa Telah dibutalkan Dengan uang Tidak ada keadilan Bagi orang kecil Wahai langit Dan wahai bumi Masuk TV Wahai langit Dan wahai bumi Pas posting Wahai langit Dan wahai bumi Oke Gimana guys Menurut kalian ya Menurut gue sih Ya gak salah juga sih Mereka memperjuangkan Karena itu uangnya banyak Kalau mereka bisa dapetin Mereka mungkin gak akan Ngemper-ngemper Kayak gini lagi ya Karena ngumpulin uang itu banyak ya Dan mereka Salahnya Bermain gitu Bermain gitu Sadar Oke kita lihat pendapat Dari kalian ya Netizen Pemain kali Bukan korban Iya sih Dia pemain Dan korban juga Karena Percaya Sama Ngomongan orang Oh ini Muka-muka Pemain ya Jangan Jangan gitulah Ismadia Oh bentar guys Ini gigi gue Sakit banget Anjir Ah Gue jarang Nge-reaction itu Karena ini temen-temen Aduh gigi gue sakit bro Jadi gue gak bisa Sertar kalau ngomong Kayak gini Gigi gue sering tabrakan ya Jadi Ini dulu guys Gue bukannya gak mau upload Gue bahkan Tau berita-berita viral Cuma Gigi gue sakit banget Gue gak kuat Nah ini Ini gue kalau gue ngomong Lagi kayak pengen Bercandain gitu-gitu Sakit banget Sumpah Oke kita lanjut ya Nantinya kalian gak bakal Mau dengar curhatan gue Tapi kapan lagi Gue bisa curhat gitu Di sana kalian gitu Gue suka banget Semangat bang Main lagi Anda depo Terus main lagi ya Iya juga ya Kalah Lo selagi Salahin orang lagi ya Iya bener 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 Menarik Lo yang main Kenapa minta ganti Setelah manusia Silaf ya teman-teman Nah kita bisa lihat Akun-akun dia Ini konten kreator Yang memperjuangkan Uangnya gitu Selalu ngebahas Ini-ini terus Ini kayaknya Koordinatornya Si abang brewok kita ini Bang Bang lo kenapa Gak jadi Selebgram aja Bang Coba deh Kayak gini Kayak gini Capek dah Apa nih 4,7 juta Coba kita lihat Oh ini masalah Paris Fernandez ya Yang Menyemangatnya Indra Tapi si abang brewok Dan teman-temannya Pada gak suka Gitu ya Oke Ini gue tau Berita fire Ini ya Bukannya gue gak mau bahas Gue post itu kondisinya Lagi gak sehat Kayak sekarang nih Tapi gue sekarang Tetep ngebantu Nge-reaction gitu Yang lagi berita-bita viral Sebenernya ada yang lagi viral Yaitu G20 Tapi yaudah Karena Ini udah jam berapa Oke Yaudah guys Cegin aja ya Untuk video nge-reaction Dari Bang Maru Nazara Yang Dan temen-temennya Yang gagal Mengebalikan uangnya Dikarenakan mereka Masuk kategori penjudian Ya Judi gimana Gak judi Karena lo bisa Ngumpulin uang Dalam waktu 30 Sebenernya Teori-teori Yang diajarin mentor-mentor Itu bisa dipakai Di Apa Kayak bitcoin Ataupun aplikasi apa Itu kan emang lama ya Tapi Modalnya juga harus besar Gitu Kalau lo pengen Untungnya lo banyak Modal disana besar Walaupun Jatuh Duit lo gak ditarik Semua Gak beda Kayak binomo Lo kalah Uangnya turun Atau lo gak dapet Ditarik semua Duitnya gila Bangke gak Ini kan mata uang ya Kalau mata uangnya turun Ataupun Harganya turun Ya Yaudah harga Duit kalian berkurang Tapi gak habis Tetap masih ada Tapi kalau kalian Bener Kalau mata uangnya Akan naik Itu Duit kalian bakal Untung banyak Cuman Kan 0,0001% Itu ya berarti Modalnya harus banyak Kalau kalian pengen Untung banyak ya Yaudah Itu aja sih temen-temen Oke Jadi buat kalian yang Belum paham binomo Ataupun paham Olimprap Ataupun yang dari Donnie Salmanan Gue semaren main semua Tahun lalu Jadi gue bisa dibilang Gue dulu pemain Tapi sekarang udah off Ya karena gue tau Itu gak ada ujungnya sih Bener-bener kayak gitu ya Ya gue emang menang Di awal kita Pasti bakal seneng Bakal semangat Menang nih Enang nih Gue cuma duduk Waktu 10 menit 15 menit Melihatin candle Bisa dapet duit Sehari 100 ribu aja Tapi kita gak tau Hari sial kita kapan Oke Oke thanks buat kalian yang nonton video ini Jangan lupa klik like Comment subscribe Kalau ada video viral lagi Silahkan Tidak gue di akun tiktok Thank you guys And see you again Sampai ketemu di next video Oke Kalau biar salah-salah kata Gue minta maaf Kalau emang ada kata-kata baik Diambil Diambil untungnya Ini gigi gue Satu banget Aduh-aduh Oke thanks guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax